Intro Bagaimana cara kita sebagai orang tua agar ikhlas menerima anaknya yang khidmat di pondok Caranya adalah dengan anda tidak usah mikirin anak anda Sudah ada di pondok yang mikirin Yang menjadikan sebab gak ikhlas itu orang tuanya banyak ikut campur tangan Dan itu penyebab utama seorang santri Santri tidak sukses banyak ngatur Jadi kalau sudah anak kita modok serahkan Biar guru-gurunya yang ngatur Kita gak usah ikut ngatur Anak saya kok diletakkan di bagian khidmat ini Belajarnya tidak sesuai pada yang lainnya Itu yang menjadikan gagal anak kita Tidak menjadi seorang ustad-ustadah Tidak menjadi seorang pendakwa Kenapa? Kita banyak ngatur Coba Bapak Ibu Waktu beli resep dokter Ke apotek Sakit Kemudian setelah itu Dikasih obat Nawar obatnya jangan ini Saya gak suka warna biru yang merah saja Bagaimana? Diminum obatnya Sakit Bukan sembuh Malah bisa mati Nanti overdosis Salah obat Nah maka serahkan semuanya Kepada guru-guru yang ada di pesantin Karena mereka lebih paham Daripada kita Yang pertama gak usah pikirkan Serahkan kepada beliau-beliau semuanya Kemudian yang kedua Caranya adalah Ingat Bahwasannya Keutamaan orang yang berkhidmat itu besar Di antaranya Habib Abul Haddad mengatakan Keberkaan ilmu Hanya didapat lewat pintu khidmat Bukan dengan pintu belajar ilmu agama Khidmat Bahkan kalau Bapak Ibu lihat Banyak ulama-ulama kita Yang sangat luar biasa itu Ternyata pintunya lewat khidmat Syekh Ali bin Abul Baros Lewat pintu khidmat Ingat keutamanya Kemudian Kiyaya Khalil Bangkalan Madura punya murid Yang katanya di kuningan apa itu? Ada namanya apa? Mama Wadus Namanya Mama Wadus Nama aslinya Kiyaya Sobari Bagaimana beliau itu? Disuruh sama Kiyaya Khalil Ngangon Wadus Kambing Tapi gak dikasih tahu Pulangnya kapan? Khidmat aja Sampai akhirnya ada Jamaah Kiyaya Khalil Bangkalan Bila Kiyaya Khalil itu ada murid Sampean di Hutan sana sedang ngangon Wadus Ngangon kambing Datangin Akhirnya disuruh Pulang ke rumah Itu dalam cerita itu Rambutnya sudah gonrong Panjang Jenggotnya juga Pulang langsung Menjadi orang alih Berkahit Khidmat Bahkan Abu Yama Liki Mengatakan Aku lebih senang Santriku yang alih khidmat Daripada ahli belajar Kenapa? Kalau dia sudah Alih khidmat Nanti pulang ke rumah Dia akan mudah Membantu orang Mengambangkan ilmunya Tidak banyak Lika-liku Dalam mengajar Harus dijemput Pakai mobil Mobilnya merek ini Pulang harus dibawain Makanan Harus dikasih amplop Kasih uang Kenapa? Karena di pondoknya Tidak berkhidmat Kalau sudah berkhidmat Dia sudah terbiasa Dengan membantu orang Di rumah pun Akan mudah Untuk membantunya Wallahuaklam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton!